Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hingga memunculkan reaksi dunia usai pertandingan. Jika berbicara jujur menangkap tendangan Messi adalah sesuatu yang mustahil, hanya keajaibanlah yang bisa menghentikannya, dan jika keeper mencoba menangkapnya maka patah tulang adalah ganjarannya. Banyak sekali orang-orang yang kagum melihat bagaimana Messi melakukan debutnya, bahkan tren topik pembicaraan tentang Messi tidak pernah berhenti selama 24 jam. Dan kemungkinan momen itu akan terus menjadi tajuk utama selama beberapa hari untuk mencuri tren topik dunia. Kemudian selama satu pekan lebih untuk mencuri tren topik dari Amerika Serikat. Ketika Lionel Messi melangsungkan pertandingan kali ini, semua orang tidak melihat secara detail bahwa saat Messi berhasil mencetak gol dengan menyarankan bola adalah reaksi dari para keeper dunia. Apakah bola itu akan tetap masuk ke gawang keeper terbaik atau hanya ke gawang keeper sekelas MLS? Setelah keberhasilan Messi mencetak gol di laga debut pertamanya dengan tendangan free kick, memang hujatan tidak pernah berakhir akhir-akhir ini. Beberapa pihak menyudutkan Messi dengan mengatakan bahwa level dari keeper di bawah Eropa, jadi wajar Messi mencetak gol. Namun kenyataannya tidak demikian, sang mega bintang yang berusia 36 tahun tersebut mengenai tendangannya sendiri bisa dibilang termasuk dalam kategori tendangan maut. Mau itu keeper yang menjaganya Eropa ataupun non-Eropa. Beberapa penjaga gawang Eropa sudah merasakannya, yang pertama adalah DGA saat mencoba menangkis tendangan Leo itu bahkan ekspresi DGA sangat sulit untuk mengambilnya. Jika berbicara jujur, menangkap tendangan Messi adalah sesuatu yang mustahik. Hanya keajaibanlah yang bisa menghentikannya. Dan jika keeper mencoba menangkapnya, maka patah tulang adalah ganjarannya. Katanya, ketika kami main dan melawan yang terbaik, kami hanya bisa berkembang. Dan Messi sangat membantu saya. Melawan dia, saya mengalami beberapa kenangan sepak bola terbaik. Tendangan free kick dari Leo hanya keajaiban yang bisa menghentikannya. Kata DGA. Sementara Buffon pernah bilang bahwa free kick Messi memiliki lengkungan yang indah, sampai saat ini dirinya belum menghadapi free kick Messi walaupun sudah beberapa kali menghentikan penalti Leo. Menghentikan penalti Messi lebih mudah daripada free kick, ya lengkungan itu. Tidak bisa ditebak dan menembus arah angin. Ujar Buffon. Semua ucapan itu benar. Kita bisa melihat bagaimana lengkungan free kick Messi menembus jantung permainan. Bahkan bisa dibilang saat Messi memusatkan bola, arah angin pun ikut berubah. Jadi bisa disimpulkan mau itu keeper terbaik, mau itu keeper level rendah jika ingin menangkap free kick lengkungan Messi harus mengorbankan tangannya. Ya, sekarang kalian tahukan betapa mengerikannya tendangan free kick sang dewa, Leo Messi. Banyak keeper top dunia yang gemetalkan ketika Messi sudah mulai ancang-ancang dan menatap gawkung sebelum melakukan tendangan free kick. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari kita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.